Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semoga sehat Kita ketemu lagi di TTS Tanya-tanya sehat Nah sesuai berdiri poin kemarin Hari ini kita akan membahas seputar Jari sedih dan selamat salam kita Saat ini ada profesor Jangan Selamat pagi profesor Pukapi Gater Prof? Wah bener kan itu bener-bener ya Prof ya Spesial nih aku belajar bahasa Ini mau tetap sama Prof Nyoman Nah ini hari ini kita akan membahas seputar Jari sedih Prof Dan di luar ekspetasi ternyata Pertanyaan-pertanyaan sobat sehat Rekan-jari sedih itu lebih banyak Dibandingkan kemarin-kemarin Jadi aku sias banget Banyak yang pagi sedih Banyak yang pagi sedih berarti ya Ya semoga pemerintah TTS ini bisa menjawab gitu ya Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan juga sobat sehat semuanya Ini udah kita lanjut dong Berapa pertanyaan dari sosial media Rekan-jari pesan itu Sadi adik ya Ini yang pertama dari Ini yang pertama dari Ibu Elie Ternyanya dok Oh iya ibu Elie ini usianya 55 tahun termasuk aktif bergerak Tapi selama 5 tahun belakangan ini Kok sering kecapean Sembilututnya kalau dipakai buat jelan Dan lama-kelamaan sakit itu kenapa ya dok Apakah ada syarat untuk merinahkan sakitnya Terima kasih Ya mungkin kalau umur 55 tahun selama ibu Sesuanya kalau saja mungkin tidak ketemukan Tidak terlalu banyak aktivitas Tidak terhadap-hadapnya Itu misalnya sih paling tidak capek aja ya Tapi kalau misalnya obesitas itu Overused ya Percanaan abis-abis itu bisa jadi masalah Umur sedikit kan adanya Apatlah 22 tahun Sebertauan Jadi mungkin-mungkin normal Tapi Sebertau mungkin tadi dari Mulanya kalau sudah lama sakit semua Dari 5 tahun lagi Berarti lebih baik ketemu langsung Tau orang ternyata Oke seperti itu ya Salahnya dari profesor nama Ibu Elie Selanjutnya ada pertanyaan dari Ayu Setio disini Dosen mengosifikasi Dulu hasil PA saya Membunuhkan adanya osteoporosis Dan sebelum itu Saya memang sudah berita osteoporosis Mengingat hasil tes di api saya Suaranya juga sama tinggi Adakah tapi yang baik Untuk mengatasi ngeri di bagian kaki dan pinggan loh Karena usianya ini Belum ada 30 tahun masih muda dong Agak sulit dikatakan Masih proses ya Mungkin masih proses perlu dirapukannya Kalau osteoporosis Barangkali bisa Osteoporosis kan infeksi pulang Ya Kalau itu barangkali Pernah infeksi dia Sehingga memang Harus Kalo muncul abis infeksi Namanya osteoporosis kan Kadang-kadang kapu dia Tidak dapat menghubungkan Ya mungkin Menghubungkan lagi Pemobatan itu di Mahjirnya Kalo kudu diadab Sudah abu-abu Sudah abu-abu Karena abu-abu Dimasakannya Jadi tidak cukup Dikan anti-diri Saya tidak Tidak lah Karena osteoporosis Dan berbahaya Jadi berarti Dilas segi itu ya Harus ya Harus ketemu dokter Harus dokter Harus juga Masih-masih Itu tidak Tepat Oke Selanjutnya Ini dari Muriman Saya menderita diabetes Malibus 32 Dengan HG Asam kerjanya 6,7 Kadang berkuasa Kuasanya 11 Nah Saya terkadang Ditolong itu Sang sakit Apakah saya menderita Artritis Ini asam uratnya 3 Nomor mana dia Oh iya 300 Ya Di abu-abu Tengah-tengah Menyelurkan Bicara juga Berlaku Karena lama Waktu itu Dan mati Karena dia Sehat juga Jadi Buker 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 Kejurah Karena Belum Buker Buker Kemudian Deno Dan Tengah Jadi Beker Itu Buker Buker Manis Tidak artropati artinya masalah sih kalau artritis kalau ada muka merah kita sebut artritis tapi kebanyakan juga bukan damai tapi kelosa kita sebut artropati ya kita beri ke pertanyaan selanjutnya dari Gensi Margana Ruhyuman Oh ya mungkin berupa senyal Ruhyuman ya saya sejak 2 bulan lalu bisa aja untuk lepas MP tapi sejak PMS dari segi cukup parah sakit kepala pegal-pegal sulit tidur hingga sulit berjalan nah bisa dibilang jarinya hampir disuruh badan terus harus makan juga berkurang dan juga udah mengonsumsi berbagai macam peredanian di bawah nah ini kira-kira ada yang harus dikonsumsi lagi atau dikonsumsi ya kalau sepertinya? iya kalau melirnosi katik lipus itu kan kondisi yang berat waktu itu ya kita nggak berusaha obat-obat itu dikurangi ya sebanyak-banyak bahkan kalau bisa jangan ambil obat kan begitu namanya obat mesti cipap pakai ada kesan pilah tapi kalau kejalan itu muncul kelihatan itu mau kamu itu sehingga mestinya kita memberikan kembali obat misalnya menjadi berat di Solor itu waktu itu dikasih oh ini udah berunti berarti ya sekarang kita kasih lagi mungkin kalau bisa basisnya adalah kolongan imunusik resa yang lain juga dikasihkan karena takut-takut kayak dulu kan gitu oke jadi seperti itu ya disana filmnya dok ya oke selanjutnya ini dari mesok mau tanya dok saya usia 29 tahun ya perempuan dengan 2 anak kenapa ya dok kadang sang kanan itu semua sakit kalau umur jalan jadi kalau modelnya naiknya nggak diangkat sedikit nah itu ternyata-ternyata maknanya dok naik sendiri tapi nggak ada apa-apa dan rasanya iya kalau meronceng kan udah melihat tembak ya melihat senti tapi kalau peronceng normal berarti mungkin dia di uratnya atau di ototnya gitu karena otot itu kan sulit dilihat ya dok kalau misalkan nggak nggak coba dulu dilihat-dilihat kadang-kadang apa kan itu mungkin terlalu berat kerjanya atau posisi yang salah setiap hari itu waktu melahirkan mulai sakit jadi memang kadang-kadang perlu istirahat belum disoda api, kadang-kadang perlu juga obat tapi lebih tahu nanti kalau sulit bisa scan, NRI gitu ya sehingga jelas ada akal gitu di rumah sakit oke, coba ya ibu misalkan dilakukan konteks seandu biasa gitu ya selanjutnya dari Brigita pernah saya bertanya, anak saya umur 15 tahun tapi tolong diantinya sering sakit dan sering terjadi grafitus hampir setiap gerakan, setiap hari apakah perlu di check atau apakah itu normal atau seperti apa iya jelas tidak normal karena grafitus itu orang tua itu bisa terjadi dan itu pun tidak normal iya, iya iya, iya iya nanti kan sudah bersegera ke dokter kita lihatlah tahan katanya dan kadang-kadang orang kan bunyi-bunyi Ya, parah dibunyikan sendiri, malah anak-anak, tapi itu kan lompat, tapi ini kita ingin bunyi, tapi membunyi ya, hidup itu. Nanti kita kemu aja siap, kita cek lebih sama ya. Oke, untuk kita, ini lebih baik anaknya langsung di bawah ke dokter aja ya, ini teksa lebih lanjut. Selanjutnya dari Ibu Endar Rahayu. Saya mau tanya dong, suami saya umur 42 tahun, luntutnya sering nyeri, terus bengkak. Sudah dipriksakan, hanya dapat obat nyeri. Nah, kalau berarti minum obat, biasanya nyerinya kambu lagi. Nah, apakah itu asam pura, atau karang kolesterol, atau seperti apa? Kalau umur begitu, laki-laki kan berarti ya, laki-laki umur sekitar 4 tahun berapa? 42 tahun. Kemudian, dijalanya kan kambu-kambuan, semua nih, muncul lagi. Itu sepertinya asam pura. Sepertinya itu ya, meskipun. Mungkin aja ya, klien. Tapi, bu, kelihatannya, arahnya, bicaranya, sakurat. Sehingga perlu diperiksa, arahnya, sakurat ini berapa, gitu. Benar, masalahnya dia sakuratnya ya, ibu ya. Oke. Oke, tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Facebook. Nah, selanjutnya kita beralih tuh pertanyaan dari Instagram dong. Yang pertama ini dari Biskira Broto Asmoro. Ya, bertanya, dokter. Untuk praktek herbal, poliherbal, eh, SB211 itu buka hari apa saja? Kita buka tiap hari poliherbal. Jadi, kalau ada pasien, kita akan dititul. Kita kan tidak tetap duduk di situ saja. Jadi, buka tiap hari. Dan poliherbal kan menangani matematik-matematik. Termasuk rematik juga kita bisa punya omat matematik. Tempat kanker, parkema, macam-macam lagi. Itu poliherbal. Kalau kita turus pembelajaran badan, Kan kita turus saja. Aduh, enggak, 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 enggak. Sudah cukup? Enggak, enggak, enggak. Ini poliherbal. Ya, pembelajunya. Pasti ada. Buka tiap hari ya? Tiap hari. Jujuan aja gitu ya. Kalau mau. Masuk aja, kita ada. Kita banyak, kan. Kepulia sakinya gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Ika Puslawatiana. Dokter kan misalnya kalau habis duduk terus berdiri kok nyari ya. Jadi kalau soal sambil duduk itu kenapa dong? Kasih alok urinol sama dokter tapi sepertinya tidak berpengaruh. Umur apa jadi? Tidak dihudur sih ya. Oh, mantai ya? Iya. Oh. Mungkin. Ya kalau tadi saya dulu berumur, ya lihat hanya berdekat juga lain. Waktu itu bukan masa murat ya. Masa murat kecilnya, Rontak-rontak ya. Untuk kamu meradak merah, panas, bengkak, seninya itu asam nanti. Yang lagi nanti. Salah makan muncul lagi. Itu asam nanti. Tapi kalau terus-terusan mungkin ya. Bisa sampai. Tapi kalau umur sudah lanjut bisa penyakuran gitu. Ya mungkin ya begitu. Kalau rematik beda. Rematik kok seni-seninya semua sakit. Iya. Mungkin kalau umur sudah lewat maksudnya nunggu ke atas itu. Mungkin pengakuran. Kalau belum seperti itu ya mungkin harus kaki saja. Selanjutnya dari Indah. Ini usianya 24 tahun dong. Kemarin saya bangun tidur, persendirian mutut dan pergelangan kaki sebelah kanak sakit seperti habis ke soyo. Padahal saya tidak melakukan aktivitas yang berat. Apakah di umur ini pelumah sendirinya sudah mulai kering. Ada yang bilang, Apakah kolangkali bisa menjadi obat? Nah itu benar atau hanya di post-op art? Mereka sudah 24 tahun. Oh iya. Sebenarnya dikatakan olinya pura ya. Umur-umur seperti itu olinya sedang produksi malah. Jadi disini dikatakan olinya. Mungkin aja rematik. Lebih capek gitu ya. Jadi itu cara mungkin ya. Kemudian hal ini asal. Terkait kolangkali juga. Oh kolangkali memang. Kolangkali itu cuma yaitunya masyarakat. Itu kan namanya empiris ya. Bukti empirisnya belum punya. Tapi bukti empiris masyarakat banyak yang cocok harus dilakukan. Bagi saya yang aman kan. Kalau tidak cocok memang kenyang. Jadi kan gak kapan ya. Oh gila ya. Jadi kita belum ada pelikian yang nyanyi. Terus ini ada tambahan. Tanya Ani. Kebetulan ibunya juga sedang menyusui. Nah itu gimana? Apalagi untuk pengobetannya. Ya pasti dokter menentukan tempat apa yang boleh untuk menyesuaikan. Begitu ya. Kolangkali tadi boleh kan. Oke. Jadi tinggalkan seluruh dokter aja ya. Nanti pasti menyesuaikan. Selanjutnya dari Ilma Rizky. Dokter, ciri-ciri orangnya itu kurang. Kita main B12 itu gimana? Dan dijalannya apa ya dok? Terima kasih. B12 itu kan juga menimbulkan kurang darah. Jadi kalau kurang B12 kurang darah. Kalau dijalannya pasti pusing orang-orang darah. Cuma pasti kan ciri-ciri orang-orang yang pucat. Itu kalau kurang B12. Seperti itu ya Sisi ya Mbak Ilma Rizky. Selanjutnya mungkin masarannya loh kalau misalnya Mbak Ilma ini malah bidara-bidara seperti itu? Ya dikulsa dulu B12 nya memang terbaik. Maaf kan udah gak basah. Kejaan kok tau kan begitu dan. Jadi kita periksa ke kondisi itu. Kalau B12 kan. Namanya dari masalah-masalah. Sayur, banyak-banyak. Oke. Selanjutnya dari Zagita. Saya ingin bertanya tentang apa waksana skoliosis. Osteofit pada sembi lomba. Selain pemberian itu. Obat informasi non-steroid. Ya itu kan. Pendirinya memang. Obat informasi non-steroid. Daftor yang. Steroid jangan dipakai non-steroid. Daftor anak basic yang kuat. Tapi skoliosis kan itu. Gap baik kok lah. Itu. Bintangnya. Tegungnya. Kadang-kadang belum kopset. Belum fisioterapi. Tegungnya. Maka operasi. Yang kita bisa berlaku. Trus lah. Terus 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 lah. Ngadain. Nah ini. Yang terakhir dari. Eh ini. Puskita Sari. Orang-orang musya. Sekitar. Puskita Sari. Usia 56 tahun. Sering mengundi. Di sekitar lutut. Sampai menjalan ke kaki. Susah dibuat aktivitas, susah buat jalan, dan juga sudah pernah cek kadar flasfer dan asam pura, tapi hasilnya masih normal. Solusinya gimana kan dokter? Ya kalau menurut saya ibu, kadang-kadang kalau misalnya kemudian berabadan, ibu bisa di penakpulan. Tapi kalau berabadan gak terlebih biasanya dia juga capek ya. Bisa menjadi awal penakpulan juga bisa ya. Jadi, ibu 2-1 itu berbunuh perkenaan namanya. Jadi, kadang-kadang mengapuran, kalau asam pura, pada ibu-ibu itu kan, walaupun sudah menurut post kan. Belum menurut kocak, nah itu, enak sampai berlaki-laki. Makanya asam pura berbunuh penyakitnya laki-laki. Jadi, mungkin kan masih capek aja gitu ya? Bisa jadi ya. Iya. Iya. Tentunya nanggung sama. Nanggung. Oke. Ya, sobat sehari. Tadi semua pertanyaan dari social media yang sudah kita kumpulkan sudah terjawab ya. Sudah dijawab oleh Prof. Nyoman. Semoga bermanfaat ya. Dan, tadi kalau misalnya memang butuh penanganan lebih lanjut, memang lebih baik. Langsung saja datang ke rumah sakit. Ya, ya. Bisa dibisa langsung oleh dokter yang lain. Oke, selanjutnya nih dong. Pesan-pesan untuk sobat sehat semuanya mungkin terkait kesehatan sendiri khususnya. Ya, sendi itu waktu itu juga tidak hanya sendi ya. Kan ada otot, ada ular, ada tulang. Itu jadi sakit, tidak pelajar-pelajar gitu. Jadi, sesungguhnya kalau berada dan tidak ideal, tidak ada bakat, tidak sembarang makan. Biasanya gitu sih, baik-baik saja. Tapi kalau umur 60 tahun, memang wajar. Kadang-kadang berada dan biasa. Tapi kalau kita soal makan, masalah berat tinggi kan. Ya, biasa berada. Atau kita berlebihan. Wah, raga. Kesenangan, mungkin rusak. Sehingga bisa juga. Atau misalnya, berada-ada kita berlebih kan berat berutunya. Jadi, masih mudah kok sudah. Mungkinnya tidak masalah. Jadi, semuanya perlu juga. Kita perlu kondisikan. Jadi, kita tidak fit lah. Semuanya tidak berlebihan ya, berut ya. Beraga pulang hidup. Dan tadi juga, asalkan berat badannya. Tidak berlebih, masih normal. Ya. Insya Allah. Oke, terimakasih. Maksudnya, agar berimu itu ya. Banyak-banyak. Sulit. Ya, sulit kan agar berimu. Ada pertumbuhan. Jadi, tidak sulit. Tapi, yang lain-lain kan, berada kita bikin sendiri. Ya, ini dibikin sendiri ya, berut ya. Oke, terimakasih. Pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semuanya. Terimakasih sobat sehat semuanya. Sampai jumpa di TTS selanjutnya. Kira-kira di depan kita bakalan bahas apa ya. Pantungin terus sosial media kita di RSVP Sargito Resort Official. Sampai jumpa di TTS selanjutnya. Tayah-tayah sehat. Pertanyaan semuanya. Namgest. Ruang Ramanyei di Pansi! Belum. Adik-tayah. Walau berlust jenata dalam minyakasih. Ini biaya baik-buah. Terima kasih.